Gempar Komandan Brigade Al-Quds bikin heboh Israel muncul kembali di pemakaman usai dinyatakan tewas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Abu Syuja'a yang seorang komandan kelompok bersenjata Palestina di tepi barat diperkirakan tewas pada hari Minggu pekan lalu, tiba-tiba menghadiri pemakaman para pejuang yang dibunuh oleh pasukan Israel. Abu Syuja'a yang diakini telah dibunuh oleh militer Israel pekan lalu dalam serangan hampir 50 jam di Kem Nur Shams di Tulkarm, di tepi barat utara. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 14 warga Palestina, termasuk seorang remaja dan melukai beberapa orang lainnya, yang terbaru dari serangkaian serangan mematikan Israel di tepi barat sejak dimulainya Perang Gaza. Namun beberapa media Israel, seperti surat kabar Israel Hayong, mengatakan laporan bahwa Abu Syuja'a terbunuh tidak akurat. Abu Syuja'a adalah seorang memimpin batalion Nur Shams, bagian dari Brigade Tulkarm. Dia terlihat di pemakaman para pejuang pada hari Minggu, dikelilingi oleh anggota batalion dan ribuan peserta pemakaman, ketika beberapa pria menggendongnya di bahu mereka. Pesan kami adalah bahwa kami menentang pendudukan Israel dan kami masih hidup, dan kami masih berjalan di jalur para martir, tidak peduli berapa banyak mereka membunuh kami. Situasi ini tidak akan berakhir sampai kami mengklaim kemenangan, kata Abu Syuja'a dalam video yang diposting online. Abu Syuja'a mengklaim Brigade Bersenjatanya berhasil membunuh dan melukai sejumlah tentara Israel, menantang Israel untuk mengakui jumlah korban yang dideritanya. Dia bersumpah untuk melanjutkan perlawanan terhadap Israel. Abu Syuja'a adalah tokoh penting dalam daftar sasaran Israel dan sebelumnya pernah terluka dalam penggerbekan pada bulan Desember. Sekitar 13.500 warga Palestina tinggal di Kemp Pengungsi Nur Shams. Gaza telah berulang kali diserang oleh pasukan Israel selama bertahun-tahun, menargetkan kelompok bersenjata lokal. Namun serangan mematikan telah meningkat sejak dimulainya perang di Gaza pada bulan Oktober. Hingga minggu kemarin, setidaknya 486 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel atau pemukim ekstremis Yahudi di tepi barat sejak awal perang Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Terima kasih telah menonton! Dua kelompok milisi perlawanan di Gaza, Brigade Al-Qassam Saib Militer Hamas dan Brigade Al-Quds Saib Militer Jari Islam Palestina menyatakan hasil operasi mereka terhadap tentara pendudukan Israel. Saib Militer Hamas selama pengumumannya mengklaim telah sukses menghancurkan tiga tank Israel dan juga menurut laporan KB Merni. Selain meledakan tank Israel, serangan Brigade Al-Qassam dilaporkan juga menewaskan puluhan tentara IDF. Brigade Azedin Al-Qassam mengabarkan pertempuran sengit melawan pasukan Israel di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Dalam peringatan Brigade Al-Qassam, Saib Militer Hamas itu menggunakan roket Yasin dan juga pertempuran yang menghanguskan tiga tank Merkava. Sekelompok pasukan Israel terjebak di dalam lokasi ranjau darat pasukan perlawanan Palestina, sehingga menyebabkan enam orang dari mereka tewas dan lainnya tidak ditemukan. Sementara itu IDF terkena ranjau darat. Pada saat yang sama, Brigade Al-Qassam mengatakan sejumlah tentara Israel lain terluka atau terbunuh setelah terkena ledakan ranjau darat. Al-Qassam mengindikasikan segera setelah pasukan penyelamat IDF maju ke lokasi dan mencapai tengah ladang ranjau yang telah disiapkan. Mereka menjadi sasaran Brigade Al-Qassam yang meledakan tiga perangkat bom antipersonil. Brigade Al-Qassam menambahkan, Mujahidin kami mengkonfirmasi bahwa enam tentara IDF telah dihabisi dan hancur berkeping-keping dan sejumlah lainnya terbunuh dan juga terluka. Saib Militer Hamas juga mengabarkan tentang pertempuran-pertempuran lain yang masih terjadi di selatan jalur Gaza. Namun di saat ini, IDF belum merilis laporan terkait jumlah korban tewas dan terluka dari pihaknya. Sebelumnya, kelompok-kelompok perlawanan Palestina berulang kali menikaskan bahwa militer Israel tidak mengumumkan jumlah sebenarnya dan sengaja menyembunyikannya. Sementara itu, Brigade Al-Qassam beraksi di tengah Gaza. Pelawanan juga dilakukan oleh Brigade Al-Qassam militer Jari Islam Palestina. Mereka telah mengumumkan kalau para petempur mereka juga sukses meledakan tank Merkava 4 Israel dengan bom barel takib di timur Dair Al-Balah di jalur Gaza Tengah. Sebelumnya, juru bicara siap militer bersenjata Jari Islam Palestina Brigade Al-Qassam, Abu Hamzah, telah menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut dia, masalah selanjutnya di Gaza ditentukan oleh perlawanan rakyat Palestina. Biarlah. Ini terjadi dalam kengerian, namun kegelisahan bagi penduduk Israel telah tiba. Pihaknya juga menyuruhkan agar. Setelah bulan Rabanan ini menjadi momen mobilisasi global di skala bidang, serang pos pemeriksaan hadapi musuh dan tingkatkan serangan, saya katakan kepada rakyat kami di tepi barat dan Al-Quds, Yerusalem, keluarlah ringan atau berat untuk menyerang musuh. Serunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.